Welcome back to my channel Baiklah, kita kali ini akan bahas Mengenai persiapan medis Menghadapi pernikahan Atau pre-marital Screening Jadi, kita Balik dulu ke kata dasar Dari pernikahan itu Nikah Nah, itu berarti Kita, ya kalau dalam Aspek agama, itu kan Menyempurnakan agama Jadi, ya kita kan harus Tujuannya itu Untuk meneruskan keturunan Jadi, bagaimana Ya kita program Secara medis Agar proses Yang dicita-citakan itu Berjalan lancar Ya, kalau berbicara Mengenai keturunan Ya, jadi kita harus Screen dulu, apa aja sih Penyakit-penyakit yang Diturunkan, ya Penyakit-penyakit yang diturunkan Salah satu yang paling sering itu adalah Kelainan pada darah Contohnya, hemophili Ya, ada juga Ketidakcocokan Golongan darah Oleh karena itu Diperlukan dalam Pre-marital screening ini Pemeriksaan darah terlebih dahulu Jadi, darah itu akan Dicek Apakah akan ada Yang namanya Perbedaan Resus Atau Kemungkinan Inkompatibilitas ABU Mengapa Hal ini perlu Dicegah? Karena Inkompatibilitas Resus maupun ABU Golongan darah Sistem ABU ini Dapat menyebabkan Suatu Kelainan Pada Anak Yang dinamakan Ikterus Neonatorum Ikterus berarti kuning Neonatorum Neo artinya Baru Nato Natal Natal itu artinya Lahir Jadi Suatu Kelainan Yang dimana Akan ada Kulit yang kuning Atau mata yang kuning Pada bayi baru lahir Yang berumur kurang dari Satu bulan Ikterus Neonatorum ini Punya komplikasi Yang dapat Mengancam nyawa Salah satunya adalah Kernikterus Karena Kernikterus ini Dapat Menyebabkan Suatu Kondisi Gangguan sistem Sarapusat Dimana Zat-zat racun Yang terdapat Pada bayi Yang Kulitnya berwarna kuning Tadi Atau Skleranya Matanya itu Berwarna kuning Itu Adalah Yang dinamakan Bilirubin Bilirubin ini Sisa Sisa Zat-sisa Beracun yang harus Dibuang Di ekskresi Istilah Ilmiahnya Melalui Urin Atau melalui Empedu Nah dari Hepar Yang Dapat Mengwarnai Vesos Tidak Nah ini Justru Sisa racun ini Dia Mengalir Di dalam Darah Dan ikut Menuju Aliran Pembuluh Darah Ke otak Jadi Terjadilah Suatu Kondisi Keracunan Di otak Nah Tentunya Bapak Atau Ayah Bunda Tidak Mau kan Hal ini Terjadi Ya terutama Bucin-bucin Yang Bercisita Ingin menjadi Ayah Bunda Masa depan Ya kita harus Bisa mencegah Hal ini Sejak Awal Jadi Yang namanya Kata Anak Gaul Istilahnya Parameter Kebucinan Yang paling Tinggi itu Bukan Istilahnya Ketika kalian Bisa Naraktir Pasangan Kalian Apa aja Yang Di Ingin Di Inginkan Bisa Ngajak Jalan-jalan Keluar Negeri Main Salju Tapi Yang paling Penting Itu Bagaimana Kalian Bisa Meneruskan Keturunan Keruan Yang Berkualitas Salah Satunya Kualitas Kesehatan Yang Harus Bisa Kalian Cegah Dan Kalian Ketahui Sejak Sekarang Jadi Itu Tadi Penting Cek Golongan Darah Sebelum Kalian Nikah Dan Sebelum Menikah Ini Akan Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Lain Sebenarnya Bukan Cuma Golongan Darah Salah Satu Yang Berpotensi Yang Paling Sering Terjadi Pada Pasangan Yang Berunika Adalah Infeksi Menular Seksual Jadi Infeksi Ini Yang Namanya Infeksi Berarti Suatu Proses Masuknya Organisme Organisme Seperti Parasit Istilahnya Yang Merugikan Tubuh Kita Yang Menyebabkan Sakit Itu Dapat Berupa Virus Bakteri Jamur Ataupun Seperti Parasit Nah Salah Satu Yang Paling Sering Virus Ini Adalah Hepatitis B Nah Jadi Itulah Biasanya Paket Primarital Screening Itu Akan Kalian Diperiksa Mengenai Hepatitis B Apakah Ada Kemungkinan Kalian Akan Meneluarkan Virus Yang Mengganggu Liver Atau Hepar Ini Ke Pasangan Kalian Salah Satu Yang Dicek Hepatitis B Itu Biasanya HBS AG Nah Jika Kalian Sudah Aman Berarti Kemungkinan Infeksi Menular Seksual Bisa Dicegah Sebenarnya Bukan Cuman Hepatitis B Yang Paling Sering Seperti HIV Dan STD Atau Sexual Transmission Disice Lainnya Intinya Jadi Dan Kalian Cek Beberapa Komponen Darah Lain Seperti Yang Hemophili Dan Kalian Akan Dibuat Dari Awal Sebelumnya Itu Wawancara Terlebih Dahulu Anamnesis Tanya Jawab Mengenai Penyakit-penyakit Keturunan Yang Pernah Terjadi Istilahnya Kalau Dalam Pedokteran Keluarga Itu Kalian Akan Dibuatkan Genogram Jadi Gen Itu Genetik Yang Diturunkan Gram Itu Gambar Jadi Akan Dibuat Gambar Mengenai Keluarga Kalian Dan Keluarga Pasangan Kalian Agar Diterusuri Banyak Kenapa Yang Mungkin Perlu Diantisipasi Atau Perlu Dicegah Contohnya Misalnya Kedua Keluarga Kalian Ada Riwayat Kencing Manis Nah Berarti Harus Sejak Sekarang Diet Rendah Gula Atau Misalnya Ada Darah Tinggi Hipertensi Ya Jangan Banyak Banyak Makan Garam Ya Jadi Harus Kita Siasati Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Dan Selanjutnya Sebenarnya Akan ada Pemeriksaan-pemeriksaan Lain yang Lebih Canggih Ya Namun Itu Balik-balik Disesuaikan dengan Kemampuan Ekonomi Kalian Masing-masing Setidaknya Kalian Sudah Mengenal Apa itu Primarital Screening Dan Juga Nantinya Akan kita Bahas Masing-masing Topik Dari Primarital Screening Ini Yang Lebih Advanced Dan Jangan lupa Kalian Jika ada Yang Bingung Atau Ada Request Topik-topik Selanjutnya Kalian Isi Kolom Komentar Jangan lupa Like Share And Subscribe Video ini Semoga bermanfaat Kita nantikan Segmen Video selanjutnya Salam Sehat